sempat kritis hingga nyaris meninggal begini cara selamat dari penyakit mematikan badai citokin musik tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dedy Corbusier baru saja menggabarkan bahwa ia sempat kritis karena terkena covid-19 sampai-sampai paru-paru Dedy Corbusier rusak 60% dalam waktu 2 hari kondisi yang cukup parah tersebut nyaris membuat Dedy Corbusier meninggal dunia apalagi ia juga terkena badai citokin meski sudah dinyatakan negatif covid-19 saya sakit, kritis, dan hampir meninggal karena badai citokin lucunya dengan keadaan sudah negatif yes, it's covid tulis Dedy Corbusier tanpa gejala apapun tiba-tiba saya masuk ke dalam badai citokin dengan keadaan paru-paru rusak 60% dalam 2 hari imbunya Dedy Corbusier pun mengungkapkan sedikit banyak caranya dalam pertahanan hidup dan melalui masa kritis tersebut menurut ayah Asuka Corbusier tersebut ia bisa selamat karena pola hidup sehat yang ia jalani selama ini yes, it's a life and death situation hebatnya oksigen darah saya tidak turun bahkan diam di 97-99 karena pola hidup saya sehat selama ini hingga saya bisa selamat walau dengan kerusakan paru-paru yang parah ujar Dedy bayangkan, kerusakan sebesar itu tanpa penurunan oksigen sederet rekan artis pun turut bersimpati melalui kolom komentar unggahan Dedy Corbusier jadi pelajaran kalau pola hidup sehat adalah investasi semangat dan selamat om dead udah sehat kembali komentar Riki Cuaca Alhamdulillah semua sudah dilewati dan sehat kembali Imbu, Mele Guslo Alhamdulillah, udah sehat kembali ya mas dead semangat terus timpal, Tia Arista sebagai informasi Dedy Corbusier sempat mengumumkan vakum dari media sosial beberapa waktu lalu kini baru terungkap hilangnya ia dari jagad maya karena terbaring kritis di rumah sakit akibat covid-19 terima kasih telah menonton